Terima kasih 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 Papi Papi lagi agak bercanda Pi Siapa yang bercanda Papi juga serius Dimas Pi Papi sama Mami ini kan udah dewasa Apa ini mesti pake berantem sih Semua itu bisa dibicarakan dengan baik-baik Udah deh Kita ini udah gak ada pilihan lain Kita harus pisah Udah deh Papi tuh jatuh banget ya Papi tuh udah gak mau buat pisah Kenapa yang sih Papi mesti paksa Oh Dimas tau nih Jangan-jangan Papi Pasar Mau ngomong apa sih kamu Contain banget Siapa yang mau pisah Sama Mami kamu Bapa ini cinta banget Sama Mami kamu tau Mami gak harus pisah Sama Papi Tapi kamu Yang harus pisah Sama Mami Kau dipisah sama aku? Emang, Papi sama Mami ini mau kemana? Maafkan kami, Dimas. Kami udah menyembunyikan ini. Papi! Mami gak kuat ngomongnya, Pi. Udah, Demi. Jangan apai gitu. Ah, kaya sinetron aja. Duh, Pi. Udah, Depi. Apaan sih? Ngapain mu si panjang lebar kayak gini? Bilang sama, Demas. Begini, Demas. Sebetulnya, kamu itu bukan anak kami. Supo,ali. Ah, Maaf, Pi... Ah, Maaf, Pi... Ah, Maaf, Pi... Uh, Pi, ini apa-apaan sih, Pi? Jangan bercanda. Aduh, aku belum tidur ini dari kemarin. Bi, ini siapa, Bi? Timas, anak. Ibu rindu sama kamu, nak. Bu, Bi, ini apa-apaan sih? Ini siapa? Dimas, ini ibu upik. Ini adalah ibu kandung kamu, Dimas. Sewaktu kamu kecil, papa sama mama memohon, biar kamu bisa direwat sama kami. Ya, awalnya kami berpikir, dengan adanya kamu bisa menjadi pancingan biar kami punya anak. Tapi ternyata... Dimas, sudah waktunya kamu itu kewali sama ibu, nak. Wah, Bi, ini semuanya tuh makin gak jelas, tau gak? Pape pikir Dimas ini bola, bisa dioper ke sana kemarin, ha? Dimas, papi sama mami sudah ikhlas kok. Kamu harus kembali lagi sama ibu kandung kamu. Dan memang sekarang, udah saatnya sih. Api... 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 Meski kini ku tak lagi Kita berdua disini Pasti kau pun mengingatku Karena ku selalu I love you Ketika saatnya tiba Kita kembali bersama Namun kini Neng sampai sini aja ya numpangnya ya Ini dimana udah? Udah Nama saya Teng Asep Neng Nih sekarang Neng tuh lagi ada di Bandung Tuh liat jalan dipati ukur Kang ayo kang turun kang Turun barang-barangnya yuk Alhamdulillah Setelah tiga kali naik truk Naik kapal feri Tiga kali naik mobil pick up Akhirnya aku sampe juga di Bandung Kita kembali bersama Ini rumah ibu Kamu gak suka? Emang ibu punya rumah yang lebih bagus dari ini? Kamu pikir ibumu ini banyak rumah apa? Mau gak mau suka gak suka Kamu itu anak ibu Dan kamu harus ikuti aturan ibu Ketika kamu Galak banget Rasanya tadi baik-baik aja Nah ini Dimas Ini kamar kamu Bersihin ya kamar kamu Rapihin timpakan kamu di lemari Ingat Kamu harus disiplin Kamu harus ikuti aturan ibu Iya-iya ibu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Gak mau, karena hilang. Baru datang ke kota ya. Neng, jangan ditolong ini. Aduh, pakai ini Ibu Mal. Pakai ya. Bapak, Bapak gak apa-apakan, Pak. Beneran, Pak Bapak gak apa-apa. Lain kalian lihat nanti apa ya. Apa-apa, Azim? Aduh, hasil dicokotin gue. Jamblin! Tolong! Udah! Udah! Jamblin, tolong! Aduh, harus ketemu polisi ini. Jamblin! Tolong! Jamblin! Aku kasih, Neng, udah saya bilangin. Jangan ditolongin, jangan ditolongin. Ini tuh modus baru, Neng. Udah banyak korban di sini. Kenapa gak bilang dari tadi udah? Kan tadi saya udah larang Neng. Tapi Nengnya, Neng udah dibilangin susah sih. Iya, bukan nolongin. Gini banget nasib gue. Masa semuanya bisa berubah secara drastis sih? Dalam hitungan jam lagi. Baru aja sampe kota. Kok udah begini banget nasib aku? Mungkin kau juga. Aduh. Jalan yang bener dong. Loh, kan kamu yang nabrak aku. Kenapa nyalain aku? Iya, jelas-jelas lu yang nabrak gue. Udah lah. Gue lagi malas debat sama cewek yang gak jelasnya lu. Eh, sok banget jadi orang. Siapa juga yang mau nabrak kamu? Nyembelin. Gak tau orang lagi sedih apa. Kok? Kok harus kemana lagi ya? Masa I.I. harus tidur di sini juga? Ya Allah. Ubahlah nasib hambamu menjadi lebih baik lagi. Amin. Dari mana aja kamu? Pergi gak bilang-bilang. Eh, ibu belum selesai ngomong. Kamu udah masuk aja. Wah, apaan lagi sih ibu? Emang tadi ibu ngomong apa? Iya, ibu dibahas ngerti. Iya, iya aja. Besok juga diulang lagi. Karena sikap kamu begini, ibu punya hukuman untuk kamu. Hah, hukuman? Ibu, dibahas kan udah gede. Masa dia hukuman gak anak kecil sih? Jangan ngelawan. Pokoknya ibu gak mau tau. Kamu besok harus tolongin ibu mengelola rumah makan padang milik keluarga kita. Hah, ngelola rumah makan? Enggak, itu aja. Kamu juga harus bisa masak masakan padang. Kamu digaji sesuai dengan cara kerja kamu. Kalau kamu malas, kamu gak dibayar. Tapi kalau kamu rajin, ibu akan kasih kamu bonus. Dimas kan laki-laki, masa mesti masak segala macem sih? Mau gak mau, suka gak suka, kamu harus mau dan suka. Aduh, dia marah-marah tuh. Ini gimana harga diri gue kalau gue harus masak? Hah, ya enggak-enggak aja nyokap gue. Dimas, masuk! Besok kamu harus kerja. Bet, besok temenin aku shopping ya. Halo? Halo, Beb. Ih, kok kamu diem aja sih? Sayang, aku kayaknya gak bisa deh. Kenapa? Sayang, tiba-tiba mendadak papa sama mama aku ngajikin aku liburan keliling Eropa. Apa? Eropa? Aku mau! Ya aku juga tadinya mau ngajakin kamu, tapi... Mama aku bilang katanya khusus buat keluarga doang. Jadi gak bisa ajak kamu deh. Tapi aku janji, pokoknya next time aku pasti ajakin kamu jalan-jalan keliling Eropa. Ya? Beneran ya, Beb. Pokoknya janji. Yaudah kalau gitu, jangan lupa deh oleh-olehnya. Yaudah. Yaudah sayangnya, aku mau packing dulu ya. Oh, oke. Bye-bye. Ini Dimas, ini rumah makan keluarga kita. Dan ibu berharap kamu yang mengelolanya. Biar lari seperti dulu lagi. Maaf-maaf ya. Ini mah kita udah tinggal nunggu bangrutnya doang. Lihat aja depannya udah gak meyakinkan kayak begini. Kayak mau masuk rumah aku. Aduh. Aduh. Bukannya malah menyemangati, malah menghina. Pokoknya ibu gak mau tau. Ayo kita ke pasar. Bu, bu, bu. Ngapain? Nggak mau lah. Bu, ini masalah laki-laki. Ke pasar ya. Turusan perempuan. Lagian emangnya dimasari, Min. Pergi ke pasar. Ini bukan zamannya lagi kamu itu membedakan antara laki-laki dan perempuan. Aduh, cepatlah. Aduh kita ke pasar. Abi dari pasar kamu belajar masak. Bisa. Eh, gak mau. Ya terserah. Kalau kamu mau hidup tanpa sepeserpun dari ibu. Kalau kamu malas, ibu juga malas memberikan apapun untuk kamu. Waduh nyokap gua kalau udah... Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, Matt. Duluan ya, Matt. Eh, please diuni. Hati-hati. Eh, why you looking-looking? Gak pernah liat anak gaul. Katro. Masa tuh yang benar. Kalau lupa, catat sendiri. Emang mesti segala pakai di catat, Bu? Iya, iyalah. Mulai besok kamu tuh harus belajar masak sendiri. Wah? Belajar masak sendiri? Emang ibu mau kemana? Ibu mau pergi. Karena besok ibu mau pulang kampung ke Padang. Ika juga dibeli. Oh, pergilah. Nah, ini rumah makannya gimana dong? Eh, tanggung jawab kamu lah, Dimas. Pokoknya ibu gak mau tau ya. Urusan ibu selesai, ibu mau beli rumah makannya rame lagi. Ya udah, masak benar, Mom. Masak redangnya. Racik bumbunya. Ayo, cepat. Tunggu. 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 Mana dititipin modal cuman sedikit lagi? Dimana tuh? Tepang laris! Ayo masuk aja, masuk, masuk. Ya Allah, terima kasih buat rezeki yang tak tertuga ini. Ayo, silahkan dimakan. Gimana, enak kan? Enak banget! Na, 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 ku ikuti. Apa saja yang kau... Aduh! Jalan yang bener dong. Loh, kan kamu yang nabrak aku, kenapa nyalain aku? Gue lagi malas tebat sama cewek yang gak jelas kayak lu. Eh, eh, eh! Jorok banget sih lu! Ih! Lu, kayak mana tuh? Yang waktu itu nabrak aku tapi gak mau ditawain kan? Ada juga lu yang nabrak gue tapi lu gak mau ngaku. Ya kan? Terus ngapain lu di sini? Loh! Kan kamu yang ajak aku ke sini. Kalau gue tau itu lu, gak mungkin gue suruh masuk. Udah, sekarang mendingan gini. Lu buruan bayar, abis itu lu buru-buru cabut dari sini. Bayar? Ih, bayarlah! Jangan bilang lu gak ada uang. Hmm... Wah, lu emang kebangetan lu ya. Lu tau gak? Ini rumah makan dari tadi belum ada yang beli. Terus sekarang lu datang gak mau bayar. Tega lu ya. Kamu jangan nyalain aku dong. Kan aku gak ada nyata mau masuk ke sini. Dari tadi kamu yang narik-narik aku. Ah, lu paling bisa kalo ngeles. Eh, terus lu mau kemana? Lu mau kemana? Hah? Mau kemana? Mau pergi. Enak aja lu. Enggak. Sekarang lu cuci semua piring yang ada di belakang. Termasuk piring bekas makan lu. Kalau aku gak mau, gue lakonan polisi. Terus gue bilang lu udah ngerunggin gue karena lu mau makan tapi gak mau bayar. Polisi? Iya, polisi. G Evang ada di belakang. Karena aku selalu i love you. Ketika saatnya tiba. Kita kembali bersama. Ketika saatnya tiba Kita kembali bersama Ketika saatnya tiba Makanya kalau lo gak punya duit Gak usah sosokan masuk rumah makan Ngerti lo? Nih, udah selesai ya? Yaudah bagus Eh, lo ngapain masih disini? Udah sana pergi Aku boleh gak tinggal disini semalem Tinggal disini semalem? Coba Sakit lo Eh, lo pikir ini hotel Lo bisa nginep senaknya? Aku gak tau harus kemana lagi Aduh, udah deh Gue tawa kalah-kalahan lo Lo mau nginep disini Karena lo mau ngabisin semua makanan gue kan Naku lo Udah deh Mendingan sekarang lo pergi Karena gue udah males liat muka lo Please udah yang baik hati Please udah yang baik hati Ah, kalau enggak aku jadi karyawan disini aja ya Ah, gue gak butuh Udah, please Udah, udah lo ngeladik gue Gue bukan kuda lumping Aku ini hasil dari Padang loh Aku bisa masak ke Padang Nanti aku bantuin masak gimana Udah, gue bisa merasak sendiri Udah sana lo pergi Susah banget diusirnya Udah, udah Udah, udah Udah kan baik hati Udah, aku bisa bantuin Udah, masa ngapa ada Udah 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 Bye Udah Kok ada ya orang kayak gitu Gak banget sih dia Nyesel lah emang meliaunya Nih Mantap Iya, sama-sama Tadi pake telur Telur Assalamualaikum Permisi, Pak Aduh Sorry, sorry Gak terima sumbangan Dalam bentuk apapun, teh Teh? Gak ada yang mesen teh, Pak Permisi, Pak Eh, udah bilang gak Gak terima sumbangan Lirikanmu Lirikanmu Pesonan Bikin jantung Berdebat kencang Senyumamu Senyumamu Manis bingit Bidadari Bisa kalah Cantik Kenalan you Siapa namamu Namamu Boleh bagi dong Nomor handphonemu Handphonemu Biar gaul Kita jalan-jalan Siapa tau Jadinya 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 Baby Baby I love you Kucintakamu Tulis dari dasar hatiku Baby I love you Sampai goreng Sampai goreng Tumpai goreng Tempe goreng Tempe goreng Tempe goreng Maaf, maaf teh I'm not konsentrasi My brand is blank Nama saya Amira, bukan teh Amira, Amira Ini Ada perlu apa ini di Amira Datang ke Mas Lamert Yang punya Owner Saya lihat Bapak ini sibuk sekali Tapi tidak punya karyawan Boleh gak saya ngelamar kerja di sini? Boleh, boleh, boleh Mau ngelamar kerja di sini boleh Makan, makan, makan Nanti keselak ngeliatin cewek cantik kayak gini Ini pada mau mesen ga ya ini Mesen, mesen Bantuin, bantuin Dari lap-lap piring dulu Lap-lap piring dulu Dari lap-lap piring dulu Aduh Eh, gila-gila Mimpi apa gue semalam ya Kedatangan pidadari Terun dari langit Jatuhnya ke warteg Hehehe Asik Cinta memang gila Banyak godaannya Bisa-bisa merana Makanya kalau cinta Sedang-sedang saja Biar tetap bahagia Jangan terlalu cinta Bisa berbahaya Nanti sakit hatinya Tapi jika cinta Melengkati jiwa Apa mau dikata Banyak orang suka Langsung bilangnya cinta Tapi sayang Di mulut saja Ketika kutu cinta Kalau jadinya Hati pun tersewa Gara-gara beli cabai kemahalan Sisa 350 ribu duit gue Bagaimana buat modal Ini gimana Masih catatan Nggak ada takerannya Nggak ada takeran gula Garam Gue pakai pilih aja lah Gampang Lirikanmu Mempesona Bikin jantung Berkeper kencang Senyumanmu Manis binyit Bidadari Bisa kalah Jati Kenalan yuk Siapa namamu Boleh bagi dong Nomor handphonemu Biar gaul Kita jalan-jalan Siapa tahu Jadinya Baby I love you Aku cinta kamu Tulus dari dasar hatiku Baby I love you Love you Love you Tolong jangan Gerteng hatiku Mau ya sama aku Mau jadi pacahku Mau Lirikanmu 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 Pesona Mau pesona Bikin jantung Baik-baik kencang Senyuman Senyuman Manis bingit Manis bingit Kenan kan Kenan Wah Perdes Perdes mas Apa sih Perdes Boong lu ya Boong lu ya Cobain mas Pedes mas Siapa sih Aku Perdes mas Lirikan mas Lirikan mas Lirikan mas Lirikan mas Lirikan mas Lirikan mas Pedes 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 Mas pedes ya Oh bisa pedes ya Aduh Maaf ya mas Mas Masakan dari kampung saya emang pedas Oh gitu ya Yaudah gak apa-apa Kamu kedalem aja Kedalem Gak apa-apa Maaf ya mas ya Iya Dimaafin kan Dimaafin kan Lihat sini aja Makanan apa ini Makanan padang Manis banget Saya datang kesini tuh Pengen yang pedas-pedas Mau manis gini Mendingan saya makan di warteng Masa manis sih mas Pedasnya udah pas kok Pas-pas dari Hongkong Saya gak mau bayar Saya kesel makan disini Saya juga Saya juga mas Mas-mas bayar dulu mas Mas hei Neng, Neng, Neng Jangan makan disini Neng Nanti bikin kecewa Pesan aja Wah gak ada-ngada nih orang nih Welcome Bagaimana dong dek Selamat datang Ibi Satu bener pelayannya Eh ush Mau makan apa goda-godain Ini calon saya Iya makan-makan Makan apa Telor 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 Apalagi Api ampelak Tiang pelak Tiang pelak Tiang pelak satu sama tahu ya tahu Tahu satu Iya Mas Mas Patut Mas Patut sia mas Patut sia minum 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 min Mas besok comeback lagi ya, ketemu kok gak usah sedikit tuh ya? Iya mas, selamat. Sweet dream ya, sweet dream. Iya. Jangan so bener lu ngomongnya, biasa aja. Eh, ini lu nyari ribut mulu ya? Hah? Looking-looking gua? Eh, suka-suka gua, lukang looking mata-mata gua. Gua punya mata. Gua kira gak punya sambel hijau kayak lu. Giri lu ya, gua punya calon istri cantik kayak gini. Hah? Calon? Yaudah, masuk-masuk. Nanti kamu digodain tuh sama si sambel hijau. Eh, biar lu tau ya, daripada gua punya calon bini kayak begitu, mendingin gua jomblo seumur hidup. Ya jomblo aja lu. Yaudah, siang gua. Alhamdulillah. Eh, siapa juga yang mau sama kamu? Udah, 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 udah. Ya, sayang masuk. Masuk yuk, masuk. Masuk. Jangan pegang-pegang. Enggak pegang-pegang. Rumah tangga kita ntar hancur. Ini gara-gara lu nih, rajungan sore. Senang lu ya? Lihat rumah tangga gua hancur. Rumah tangga apaan? Lu nikah aja belum? Gak mungkin lah. Iri lu ya? Iri lu ya? Iyasa aja muka lu. Jangan jelek-jelekin. Enggak, muka lu jangan di jelek-jelekin. Apa lu? Apa lu? Awas lu ya, besok masih di sini kan lu? Ya warung gua di sini. Yaudah bagus. Jangan mana-mana lu? Apa lu? Lu apa? Apa lu kalau ga jadi pulang? Eh apa? Orang gua muter. Orang gua kesono. Gua mau ke masjid. Belah dapet pahala gua. Apa lu? Dimas? Itu beneran Dimas bukan? Siapa sih? Ini ngapain ke pasar ya? Makan di restoran saya diskon 50%. Pokoknya mbak makan ya. 50%. Ayo bapak-bapak ibu-ibu semuanya. Cinta memang gila, banyak godaannya bisa-bisa merana. Makanya kalau cinta sedang-sedang saja biar tetap bahagia. Jangan terlalu cinta bisa berbahaya nanti sakit hatinya. Tapi jika cinta melekatin jiwa apa mau dikata. Kacau nih kalau kayak gini terus gua bisa bangkrut. Oh jadi ini yang kamu maksud bilang Eropa itu? Sejak kapan Eropa jadi rumah makan padang kayak begini? Enggak Miska, aku tuh bisa jelasin semuanya. Jelasin kalau kamu itu jadi pegawai di sini gitu? Justru. Aku tuh kesini cuma untuk survei apa rumah makan padang ini tuh masih layak buka atau enggak. Masa aku mau ngebeli uang dari papa aku terus sih? Ya terus kenapa kamu pake bohong segala? Ya tadinya tuh aku mau ngasih surprise buat kamu. Tapi buruk ketawa. Aku keneng deh. Ternyata kamu mau jadi pengusaha ya? Kalau gitu berarti jatah shopping aku bertambah dong? Ya kamu tenang aja. Tapi aku minta satu hal sama kamu aku mohon banget. Tolong aku minta jangan diganggu dulu ya beberapa hari kedepan. Soalnya aku mau fokus. It's okay. Yang penting apa yang aku mau kamu bisa kasih ya. Amat. Ya udah kamu sekarang mau makan apa? Pilih aja tuh bebas semuanya touch screen. Ayo. Begini amat nasib hidupku. Sekalinya ditolong orang. Soke cakepan lagi. Nyebelin pula. Eh, cewek tukang les. Malis banget. Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Eh, gue kesini cuma mau nanya sama lo. Emang bener lo yang masak di warteg ini? Iya. Kenapa? Gak apa-apa sih. Tapi gue denger-denger masakan lo tuh kayak masakan padang. Kok bisa? Iya lah. Aku ini kan dari padang. Aku udah bilang sama kamu. Ya masakannya pasti padang lah. Iya juga ya. Pantes lah. Eh, gini-gini. Gue tuh sebenernya kesini mau ngajakin lo kerja sama. Kerja sama? Iya. Gue mau lo masak buat rumah makan gue. Gimana? Ya, sekalian kalau lo butuh tempat tidur, nanti lo tidur tempat gue aja. Daripada lo tidur di sini, tempatnya kayak begitu. Wah, dikerubungin tikus ntar. Serem kan? Jadi, aku nanti jadi tukang masak kamu? Iya. Oh, gak? Eh, kok enggak mau? Please dong, bantuin gue dong. Tolong banget. Ya. Maaf ya. Aku ini udah gak butuh pekerjaan dari kamu lagi. Bye. Eh, dah. Eh, Neng. Eh, Uni. Belaku lo. Oh, ini gimana nih? Ini sudah tinggal hitungan hari. Udah pasti bangkrut. Udah pasti hancur rumah makan pada gue. Ibu gak ngasih uang. Miska mutusin gue. Kelar hidup gue. Semoga ada orang yang mau bantuin gue buat bikin sukses rumah makan pada gue. Kalau ampe bener ada, gue pasti akan bales kebaikan orang itu. Bukan sama tukang sate yang cantik juga ada di sana. Tapi si Amira tuh lebih cantik nih. Dengerin. Nah. Eh. Itu band Morning Morning. Udah kewartek. Ini kan depan yang oke. Ya, namanya juga usaha mas. Kalau ada denger ala atau ngamain, kita belah-belahin ke sini. Ya udah, mingkir. Udah, mas. Udah, mas. Udah, mas. Udah, mas. Udah, mas. Sabar. Ya. Tempilah! 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 Ini bisa biasa gak? Sabar, sabar! Tempilah. Sabar! Eh. Buka, buka nih. Buka gak? Buka! Buka! Sabar. Action! Amira! 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 Barang gitu, rambun ramai gitu. Salah! Eh, udah. Hari ini saya kasih free. Free? Gratis? Apa nanti gak rugi? Ya enggak dong. Eh, ayo ayo. Saya mau kasih pengumuman. Ini kalau saya ngomong, didengar. Saya mau kasih pengumuman. Tolong, kalau saya mau kasih pengumuman, didengar. Makan. Saya mau kasih pengumuman penting. Paling juga dia ulang tahun, terus ucapin selamat. Makanya kita dikasih makan gratis. Mas. Itu memang tahun. Selamat ya, Mas. Bukan, bukan. Aku juga ulang tahun. Terus, ada apa? Saya mau kasih pengumuman. Bahwa saya mau nikah. Alhamdulillah. Mas, selamat mau nikah. Kamu senang, Dok? Ya senang, Mas. Alhamdulillah. Iya, apa-apa sih? Dok, dok, dok. Kok kok tolak pelukan saya? Kita kan calon suami istri. Calon suami istri? Iya. Saya mau ngelamar kamu. Saya mau nikahin kamu. Kamu pasti terima aku, kan? Mas, jangan bercanda. Iya. Saya belum mau nikah. Apalagi... Nikah sama Mas Selamat. Kamu... Kamu nolak saya, dude? Kamu bener nih nolak saya? Eh, mas apa nih? Mas Selamat kok begitu sih? Kalau mau makan, bayar. Sini. Gratis. Gak ada gratis-gratisan. Sini, semuanya, semuanya. Situ, situ, situ. Tidak usah dibantuin. 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 Demi untuk kamu ya, dok? Saya pecat. Mulai sekarang kamu keluar dari warat saya. Mas Selamat. Kalau saya dipecat nanti saya pergi kemana? Terserah. Kalau kamu udah mau dipecat ya, terima saya. Gimana? Ya udah, kalau emang mas selamat maunya begitu, aku pergi aja dari sini. Duk. Mas A, cinta ditolak, malu bisa berkuasa. Hari ini masih gitu. Gua mau lo masak buat rumah makan gua, gimana? Ya sekalian kalau lo butuh tempat tidur, lo bisa tidur tempat gua. Daripada lo tidur di sini, tempatnya kotor begitu, eh, bisa digerumbutin tikus. Permisi. Akhirnya ada pembeli. Akhirnya ada pembeli. Kita kembali. Kok lo ngapain ke sini? Mau ngeledekin gue? Enggak, enggak. Aku ke sini mau nerima tawaran kamu. Tawaran yang mana ya? Tawaran kerja. Aku jadi tukang masak di sini, dan aku boleh tinggal di sini. Serius lo mau? Tapi tawarannya udah basi. Gua udah gak butuh lo lagi. Sayang kan tempat kamu ini sepi. Aku bisa kok bikin tempat kamu jadi rame lagi. Gua udah pernah ngasih lo kesempatan ya, tapi lo yang gak mau. Kesempatan itu gak dateng dua kali. Udah. Maaf ya. Maaf ya. Maaf, gak ada maaf buat lo di sana. Udah, Pris. Maafin aku. Udah. Sana. Sana. Tapi... Lengkas. Sana, sana. Ayo. Ayo. Ayo, ibu. Bapak. Lagi diskon ini. 50% masakan padang. Ayo, dicoba ibu. Ayo, Bapak. Ayo, coba. Ayo, Pak. Masukin, Pak. Makan-makan. Ayo diskon. Ayo. Ayo, Pak. Masuk-masuk lagi diskon. 50%. Ayo, ayo. Ayo, Pak. Masuk, Pak. Masuk. Ayo, Pak. Hi, boy. I love you. Ketika saatnya di bawah. Kita kembali bersama. Kami ku masih, I love you. Dan pasti ku cintaimu. Meski kini ku tak lagi. Kita kembali bersama. Kita kembali bersama. Pasti ku tak lagi aku. Karena ku selalu I love you. Ketika saatnya tiba. Kita kembali bersama. Ketika saatnya tiba. Kita kembali bersama. Ketika saatnya tiba. Kita kembali bersama. Kalo kayak begini terus caranya. Bisa sukses rumah makan gua. Amin. Di, di, di. Lu ngapain masih di sini? Udah sana pergi. Shhh. Aku mohon. Kalo aku pergi. Aku gak tau mau kemana lagi. Eh, bukan urusan gue. Udah sana. Tapi kan tadi kamu lihat sendiri. Tempat ini rame. Gara-gara aku. Gak ngaruh. Udah sana. Ah. Susah banget dikasih tau. Jalan nih keke. Lu sih ngajain nih pelan-pelan nih. Gak mau. Jangan usir aku dong. Biarin aku tinggal di sini. Aku betul. Jangan usir aku. De, Mira. De, Mira. De, Mira. De, De. Mas janji. Mas sekarang gak akan suka-suka lagi sama kamu. Masalah kamu balik ke orang emas ya. Masalah mas serius? Serius, serius. Ya. Gak bisa kayak begitu dong. Eh. Tapi ya ini udah fix jadi tukang masak buat restoran padang gue. Ngomong apa lu? Jadi aku ngeterima. Boong lu. Kita udah omongin. Boong lu. Lu boong lu. Kapan? Boong lu. Udah-udah. Itu gak usah dibahas lagi. Mendingan sekarang lu masuk ke dalam. Siapin buku buat masak besok. Dan lu. Lu. Gak usah lu. Tunggu-tunggu gua. Lu jangan pernah ganggu tukang masak gua lagi. Oke? Bu. Bu juga. De, Mira. Gak usah percaya. Dia berobat lu. Lu aja berobat sana lu. Apa lu? De, Mira. Dek. Lu gak pengen ngeliatin gua kayak begitu? Jadi aku keterima di sini? Ya terpaksa. Oh terpaksa. Ya udah kalo terpaksa aku balik lagi ke Mas Selamat aja. Jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan. Disini aja. Katanya tadi terpaksa. Ya nggak kok. Kok pake kok? Oh lu ribet banget sih jadi perempuan. Semua salah. Udah intinya besok lu udah bisa mulai kerja di sini. Puas? Gak pake kok? Alhamdulillah ya Allah. Makasih. Wuh. Atau. Ketika saatnya tiba, kita kembali. Ketika saatnya tiba, kita kembali. Ketika saatnya tiba, kita kembali. Temukan jawaban, mengejar impian, kebahagiaan. Tak pernah terpikir sebelumnya. Hidup tanpa nyatakan muda, takkan pernah ada. v3 Karena dia Karena dia 間 Semua jadi indah bersama dia , Aku berada abis semua Karena dia 我要 menjadi indah bersama dia Dan ku pastikan hidup penuh cinta Tak pernah terpikir sebelumnya Hidup tanpa nyatakan muda Tak akan pernah ada Damai di jiwa Damai di hati Sama jadi indah bersama dia Hidup tanpa nyatakan muda Makan sini aja Makan sini aja Makan sini aja Gratis Gratis mas Gratis mas Mas makan sini mas Makan sini Gratis Makan sini Makan sini Gratis mas Mbak Makan sini aja Enak Enak makanannya Enak Mbak Gratis loh Gratis Makan ini kalau dia mau Gratis Gratis nih Sebelah gratis Gratis Enak Enak Enggak apa ini Enggak 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 Suara apaan itu? Mas Lamet, mau ngapain sih? Masih, kok mencurigakan gitu? Ini kan HPnya Dimas. Aduh, kok dikunci segala sih? Cuma. Jadi tugas saya apa, Bos? Tugas, lo pelater-pelaterin aja. Siap, Bos. Aduh! 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 Kamu aja handphone, gue ketinggalan. Jadi gue balik lagi ngeliat dia kayak begini. Aduh! Dimas, udah lepasin. Dimas, sesuatu yang jahat itu gue usah dibahas dengan kejahatan. Lagian kan ini belum kejadian, ada baiknya kamu lepasin. Dimas, udah lepasin. Dimas! Aduh! Dimas! Dimas yang ngemek di kue dong. Aduh! 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 Mas Lamet. Lebih baik Mas Lamet minta maaf ke Dimas sekarang. Atau nggak aku laporin ke polisi. Gak, gak usah gue polisi-polisi. Iya, minta maaf. Gue minta maaf. Itu cuma karena masalah gue iri aja sama lo. Gara-gara warung padang lo laku. Wartek gue mati kayak gini. Mas Lamet, rejeki itu udah diatur sama Allah. Lagian kalau Mas Lamet yakin sama masakan Mas Lamet itu pasti laris kok. Lagian ini kan beda masakan Mas Lamet. Mas Lamas Wartek ini rumah masakan padang. Lagian waktu rumah makan gue nggak laku juga gue nggak pernah sejati itu kan sama lo. Sabar. Gue minta maaf ya. Gue cuma galau aja ini. Ditolak sama kamu, Dek. Aku masak jadi oga-ogaan. Masakan kagak enak. Ya Allah, maafin aku ya Allah. Udah, sekarang maafan. Dimas. Dimas. Gue minta maaf. Besok gue nggak gini lagi. Maafin gue. Gue minta maaf ya. Yang kelas dong. Ya. Ya. Untung aja gue jago bela diri. Ya kan? Lo tau nggak Donnie Yen? Donnie Yen? Siapa itu? Lo lupain deh. Lo tau nggak siapa yang ngajarin? Siapa? Bapaknya. Gak. Tapi untung basic pilihan diri gue masih bisa ngabisin selama sama suruhannya. Ya kan? Ya. Hebat ya kamu. Eh tapi ngomong-ngomong. Gue baru kali ini loh. Bisa nahan emosi kayak begitu. Maksudnya nahan emosi? Tapi. Ya gue biasa kalo ketemu orang kayak gitu tuh gue berantem. Itu biasanya gue abisin nggak bersisa. Tapi pas dengar omongan lo. Penjahat itu nggak harus dibalas jahat. Gue langsung deg gitu rasanya. Kan? Terus gue jadi kayak inget. Gue kan sering jahat nih sama lo. Tapi. Lo tuh sabar banget ngadepin gue. Malah sekarang. Lo udah ngebuat rumah makan gue jadi. Boom. Kok aku jadi deg-degan gini ya? Aneh. Kenapa gue mendadak jadi ngerasa nyaman banget ya sama dia? Beb. Sayang. Kamu kemana aja sih kok nggak ada kabarnya? Eh iya maaf aku sibuk ngelola tempat ini. Terus dia siapa? Oh ini nih nih. Kenalin. Ini pegawai baru disini. Namanya Amira. Amira. Kenalin. Gue pacarnya Dimas. Sayang. Aku pesan itu mau minta anterin kamu untuk beli tas. Oh ya. Karena tasnya tuh keren banget. Aduh tapi aku gak bisa ninggalin tempat ini. Eh kenapa sih? Kan ada pegayo bar kamu. Tetep aja aku gak bisa ninggalin tempat ini. Maaf ya. Eh kamu nyebelin ah. Berubah tau gak sih? Kau gak suka. Atau gini deh. Biar aku kasih ke kamu uangnya aja. Nanti kamu beli sendiri ya. Gimana? Oke? Oke. Kamu? Kamu serius? Iya. Makasih ya sayang. Kamu tuh emang pacar aku paling baik banget. Makasih ya. Makasih ya kamu tuh baik banget sama aku. Misi 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 misi. Panas. 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 Sebesang panas. Misi 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 misi. Terima kasih. 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 Amira. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amir. Terima kasih. 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 Yaudah, kalau kayak gitu, mendingin gue tutup aja rumah makan padang gue. Ih, jangan. Nanti aku tinggal di mana? Lagian, aku belum siap jauh dari kamu. Jadi, lo belum siap jauh dari gue banget nih. Amira, makasih ya. Lo udah bikin cinta gue gak bertepuk sebelah tangan. Ih, bukan murim tau. Ya, ntar gue kan jadi murim. Iya kan? Yakin gak mau jadi murim. Bisa lo, aduk. Eh, mau kemana lo? Awasnya tuh! Selamat menikmati! Oh, yakin kop. Kamu, Anah. Masakan kamu enak juga, tapi rendangnya ini kurang. Itu udah enak, Bu. Itu aja lebih enak dari masakan Ibu. Siapa bilang, rendangnya ini kurang pedas. Hah? Masa kurang pedas, Bu? Ya mungkin itu emang selera aja, Bu. Kalau Ibu kan sukanya pedas. Makanya kalau ngomong, pedas. Oh iya. Ibu dengar kamu ini tinggal di sini ya? Iya, Bu. Maaf. Sebenernya, aku ini merantau dari Padang. Pas aku sampai di sini, tas sama HP aku di Jambret. Apa? Kamu di Jambret? Di Jambret? Terus, orang tua kamu nggak tau kalau kamu itu di sini? Dan kamu nggak ngabarin mereka? Sebenernya, aku kabur dari rumah. Apa menjodohkan aku dengan orang yang nggak aku cinta. Tapi aku udah nolak. Apa maksa? Jadi aku ngarep pilihan lain, aku kabur. Bagaimanapun juga, orang tua kamu itu harus dikabarin. Apapun yang dilakukan orang tua kamu, mereka tuh pasti cemas. Dengan kepergian kamu. Dan ibu ini bisa merasakan jauh dari anak. Dan rasanya itu sedih sekali. Apa kamu mau orang tua kamu itu sakit hanya gara-gara mikirin kamu? Ya udah. Sekarang kamu telpon orang tua kamu. Onde mandi, sudah bahwa dari rumah, sekarang malah kau pacaran sama dia. Apa yang sudah bilang? Kalo mau jodoh, biar apa yang cari? Sekarang ini bukan zamannya Sikein Urubaya, Pak. Dikit-dikit dijodohin. Onde mandi, sekarang kau sudah berani melawan apa? Maafin Amira apa, bukannya Amira melawan, tapi Amira ini cuma ingin bahagia. Hei, uang bisa apa? Lihat ini, calonnya Amira. Ganteng, pintar, orang Padang asli. Pak, mungkin saya gak ganteng, dan mungkin saya juga gak pintar, tapi saya punya cinta yang tulus buat Amira. Dan saya yakin Amira akan bahagia dengan cintanya. Mana aduh, bahagia cuma karena cinta. Kalau apa masih mempertahankamu nya apa, Amir akan kabur lagi. Janganlah, Amira. Kau ini kabur saja kerjanya. Sama Nian seperti amat kau. Randy, kau rela tinggalkan Amira demi lelaki pujanya. Ya, tidaklah. Mana bisa aku rela membiarkan Amira dengan laki-laki lain. Apak punya ide. Siapa yang bisa, dia yang boleh dapetin Amira. Apa seharusnya, Pak? Begini, apak indah mau punya menantu yang indah cinta sama masakan padang. Apak menantang kalian untuk masak rendang. Siapa-siapa yang rendangnya paling enak, dia yang berhak buat Amira. Apa? Kok Amira jadi dipertahankan gini sih? Sudah, setuju saja lah Amira. Setuju. Setuju. Apa ini? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini apa rendangnya, Pak? Kalau yang satu ini... Sebenarnya Ambo tadi... Pesan rendang paling enak di kota Bandung ini, Pak. Cuma salah, Pak. Ini oper, Pak. Emang dasar curang lo ya. Sudah, sudah, sudah. Sudah. Undi, mandi. Kau sudah membuat apa kecewa? Itu artinya kau kalah, ya, Randi? Woi, indah, indah, apa, indah. Apa? Apa? Aku ini jauh-jauh dari pengadang. Apa? Sudah. Itu sudah keputusan apa? Indah bisa diganggu, kan? Ketika saatnya tiba, kita kembali bersama. Ketika saatnya tiba, kita kembali bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. U-u-u, Bi. U-u-u, Bi. Udah? Udah puyum? Iya, Bi. Jadi, Ibu sama Bapak saling, saling kenal? Iya. Jadi, Amirahku anak Udah? Anak kau juga, Bi. Ya Allah! Anakku. Mira, ternyata kau anak amak, Mira. Ibu kau tiba-tiba kau jadi amak. Iya, nak. Ibu kau amak kandung kau, Mira. Iya, kan, dah? Iya. Iya, nak. Iya, nak. Iya, nak. Iya. Amirah! Amirah! Kau kenapa nak? Kenapa sih, amak? Di saat aku mulai jatuh cinta sama Dimas, malah kejadian kayak gini? Coba jelasin, amak. Amirah, dulu kami bertengkar, lalu apak bawa kau pergi. Apak pikir, emak kau ini, yang sekeras kepalu mau mencari apak. Habis dulu kau selalu marah-marah, galak. Ada saja salahku. Aku pikir dengan meninggalkan kau, kau akan sadar. Tapi, ternyata kita malah babisah. Sedih hatiku ini. Oh. Jadi, Dimas sama Amirah itu, kakak beradik? Iya, pak. Oh. Itu artinya, Dimas sama Amirah tidak bisa menikah. Tidak boleh, itu apa? Nah, jadi yang berhak untuk menikahi Amirah adalah aku. Iya, kan, pak? Apa? Pupi, kamu menikah lagi? Ehh, sebentar, 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 sebentar ya. Ini tuh jadi sebenarnya gimana sih? Terus, ibu sama bapak, udah pisah dari sejak waktu Amirah masih kecil. Umur lo berapa? Dua tiga. Oh, gue juga baru mau dua empat. Oh, tapi itu menurut kita deketan ya. Jadi kalau ibu emang belum nikah lagi, jadi bapak aku siapa? Ehh. Padi tegang banget ya. Bias aja kali. Iya, si papi pencana mulu. Kita lagi serius, pi. Mau serius apa lagi si Mi? Papi tuh udah bosen. Bosen ngeliat mami acting terus. Acting. Iya, ehh, ehh, ehh. Begini nih mas, begini maksudnya. Papi sama mami itu, sudah capek sekali, ngeliat kelakuan kamu. Yang suka mengamur-amurkan buang. Papi sama mami, dengan keperluannya gak jelas. Terus kamu sering keluar malem, punya pacar, dan gak ada sopan-sopannya sekali sama kamu. Jadi, papi ini minta tolong sama ibu upi, untuk mendidik kamu. Biar kamu itu menjadi adegan baik, sopan, bertanggung jawab, dan yang paling penting, kamu mengerti, gimana susahnya mencari uang. Nah, sebenarnya, bu upi ini, adalah sahabat mami, yang udah lama sekali. Di saat bu upi ini, lagi down, mami ya gak sias banget. Bukan menyemangati aja, tapi, sudah memberikan modal, untuk ngelola rumah makan padang. Ya, biar amak bisa bertahan hidup. Tapi, berhubung rumah makan amak, udah banyak cabangnya. Alhamdulillah. Jadi, rumah makan yang kalian kelola, yang mau bangkrut itu, kami sepakat, naruh dimas di sana. Jadi, ibu upi ini bukan, ibu aku. Ya, bukanlah. Kamu itu, anak-anak mami sama papi. Jadi, ternyata semua ini, cuma skenario papi, dan ibu upi ini, cuma, peperan pendukungnya gitu. Skenario, peperan pendukungnya, sudah kayak STD aja nih. Dimas, tapi itu udah berat pilihan sama mami. Paham, gak akan pernah berhasil, gak akan pernah berubah, Dimas. Oh, jangan salah, Bi. Justru, Dimas itu, udah memutuskan, untuk mengelola rumah makan padang itu. Kok bisa? Ya, bisa, Bi. di sini, pasti kau pun mengingatku, karena ku selalu, karena, ada cinta di doma makan padang itu. Bahkan, ada dua cinta yang bisa bersatu. Dua cinta? Tidak. 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 Jadi, ada cinta dua generasi. Generasi yang pertama, tentang aku dan Amira. Tidak. Dan generasi yang kedua itu, adalah, tampak, dan amatnya Amira. Tidak. 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 Sekalian mungkin, semuanya lagi keunggul. Aku mau minta restu nih, sama Papi, sama Mami. Aku mau ngelapar Amira. Minta restu aja. Emangnya aku mau. Oh iya, emangnya kamu gak mau. Wow. Kalau yang punya pura-pura, dimasih sedikit di benih. Kalau amat, ya terserah anak-anak aja. Kalau amat, maksud amat, apa sih? Terserah amat saja. Terserah maksud untuk ketika saatnya tiba... kenapa aja? Mantap aja deh. Kuangat juangah. Jangan. Apa, apa, di mana nasib pobo ini, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.